Oke sahabat bonsai Jumpa lagi di channel bonsai Madin Bali Di video kali ini saya akan Membongkar dua program Bonsai dari Sancang Dengan konsep atau gaya niagari Dengan cara program Menggunakan Bekas-bekas Ember cet Dan juga bekas pipa Pipa paralon Yang saya gunakan untuk memprogram Bonsai bergaya niagari Kali ini karena pohonnya sudah mulai Kurang subur Kita harus Melakukan pergantian media Karena hanya menggunakan pot kecil saja Jadi harus rajin melakukan Ganti media namun sebelum ganti media Kita akan cek dulu ya Kita cek dulu dunas-dunas Yang mungkin Kurang strategis digunakan Atau kurang Bagus ya Dumbuh seperti ini dua-dua dunas seperti ini Kita hanya gunakan satu saja Kali ini kita akan bongkar dulu Dan diakar Oke teman-teman Setelah saya melakukan pembongkaran di bagian akar ya Oke teman-teman bisa lihat Untuk akar sancang ini Jadi tidak seperti waru ya Kalau waru Lumayan cepat untuk penemuan di bagian akar Namun kalau untuk sancang Lambat Namun akarnya akan cepat Kaku Nah kondisinya seperti ini Jadi kita akan Mengarahkan di bagian akar ya Dengan menggunakan kawat Terima kasih telah menonton! 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 kembali bisa masuk ke paralon oke kita masukkan perang kambing ya dan kambing secukupnya nah nih paralonnya menggunakan paralon yang lebih besar lagi ya lebih besar jadi bisa masih kita gunakan rahasia membuat akar biar bagus pertemuannya yaitu dengan menggunakan sekamentah jadi medianya menggunakan sekamentah sini jadi di atas sekamentah saya campur dengan keturunan kambing ya untuk kompos juga bisa kita campur oke namun lebih banyak menggunakan sekam kemudian di atasnya baru kita taburi kesil malam dan disini juga hampir media sisa saja tidak salah oke jadi programan saya untuk membuat pohon bergaya niagari jadi sudah saya cek bagian akar sudah saya lakukan ganti media oke kita akan ambil pohon yang kedua juga sama program bonsai bergaya niagari menggunakan pohon sancang ini juga kita akan cek bagaimana sih kondisi di bagian akar namun terlebih dahulu kita akan membuang tunas-tunas ya beberapa tunas yang tumbuhnya yang tumbuhnya kurang tepat ya jadi terlalu banyak yang double yang berkelompok kita buang saja tunas-tunas kecil-kecil ini kita buang saja karena tidak kita gunakan ya jadi kita akan menumbuhkan tunas yang baru nah tiang ini kita potong saja karena kita akan membongkar ya pasti pohonnya akan stres dulu atau melamat dulu jadi kita buang-buang dulu untuk mencegah penguapan untuk mengurangi penguapan setelah saya sudah mengurangi beberapa daun kali ini saya akan langsung membuka dari perakaran dari perakaran ini saya akan patah mengurangi penguapan iya 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 ini kita objektif huh akarnya kita angkat misakah taruh Kita kurangi ini juga nih Biar akarnya mudah Wuh ini banyak akar Ini bagus Daman-daman Subur sekali akar Oke kita rapikan akar Wah ini ada satu akar yang mendominasi Sayangnya cuma satu akar yang mendominasi Yang berukuran besar Jadi saya jamin ini sangat susah Kita teguk juga Waduh ini berat Oke kita akan melakukan beberapa pemotongan dulu Nah dari pohonnya akan seperti ini Ini enak ya Seperti ini Atau kita potong Atau gimana ya Jadi masih bingung ya Karena di bagian akar juga Masih membingungkan Oke kita akan buat dulu akar ya Pola akar dulu Kita buat pola di bagian akar Nah teman-teman Nah teman-teman Jadi setelah saya kebingungan bentuknya Ternyata Setelah saya cari-cari Ternyata ini bentuk yang bagus ya Untuk saya Nah nanti Kita akan tanam Seperti ini Ini agak susah ya Kalau kita hanya menanamnya Menggunakan para laun Jadi kita tanam langsung saja Jadi tanamnya seperti ini Karena posisinya akan seperti ini Ini tidak berguna Kita buang bulan Oke Bahan yang cantik Jadi tanamnya seperti ini Teman-teman Nah Jadi untuk semua cara saja Oke kita akan tanam lagi Menggunakan para laun Agar lebih suku Nah jadi kita tanam lagi di para laun Kita merapikan akar tadi Membuang beberapa tunas Kita tanam ulang kembali Ganti media Tambahkan pupuk Jadi seperti itu prosesnya Saya membuat bonsai bergaya niagari Walaupun dengan ukuran kecil Karena tidak ada lahan untuk menggron Jadi kita buat pohon-pohon yang kecil saja Agar lebih mudah Dan lebih cepat hasilnya nanti Oke teman-teman Bonsai dengan konsep niagari Dengan bahan sancang Mudah-mudahan bisa menginspirasi Teman-teman di rumah Dengan cara sederhana Dengan memanfaatkan Bekas-bekas ember Dan juga para laun Kita juga bisa memprogramkan bonsai Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Salam bonsai Salam bonsai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video-video saya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!